Kepulauan asap dari kapal motor di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terbakar. Saat terbakar, kapal motor tersebut berada di dermaga tempat pelelangan ikan berondok. Saat api semakin membesar, kapal tersebut ditarik menjauh agar tidak merembet ke kapal lain yang juga sedang bersandar. Nelayan sekitar sudah berupaya memadamkan api dengan melakukan pembahsahan dari kapal lain. Namun cuaca panas dan angin kencang serta banyaknya bahan bakar minyak di dalam kapal menyebabkan api semakin membesar. Diduga arus pendek listrik di dalam kapal menjadi penyebab kapal motor tersebut terbakar. Api baru bisa dijinakan setelah 2 unit pemadam kebakaran dan 10 petugas dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban dalam kebakaran kapal motor ini, namun kerugian ditimbulkan di taksir mencapai Rp350 juta. Dari Lamungan, Jawa Timur, Abdul Wahid, Ainus Melaporka.